Terima dari kasat lantas Polres Jeneponto bahwasannya kebanyakan... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, wartawan Tribun Timur Muhammad Agung Putra Pratama. Nah, pada siang hari ini saya sedang berada di kantor Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk melihat kendaraan sepeda motor yang berhasil disita oleh unit Satuan Polisi Labilitas selama Ramadan. Nah, informasi yang kami dapatkan, Tribuners, kendaraan motor yang berhasil disita selama-lamanya ini sebanyak 80 lebih. Semuanya merupakan kendaraan sitaan hasil dari balapan liar ataupun razia kenal pot prong di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Nah, seperti kita saksikan saat ini, kendaraan ini dari berbagai jenis ya. Mulai dari kendaraan Matic, sepeda motor Matic, ataupun juga dari jenis sepeda motor Bebek. Nah, berdasarkan informasi yang kami... Terima kasih telah menonton!